Salat terawih atau salat tahajud? Lebih ringan mana? Salat terawih atau salat tahajud? Tarawih 11 rokaat. Bapak-bapak, kalau tahajud berapa rokaat? Ya mungkin 2 dan 3 ya. Kenapa terawih yang lebih panjang? Kok lebih enteng dibanding salat tahajud? Ya salah satunya adalah adanya kebersamaan. Itu menguatkan, menyemangati diantara kita. Ini habis isya kalau seluruh soarat sendiri-sendiri ini berat ini segini banyak ini ya. Tapi dengan berjamaah seperti ini, kita tunjukkan rukuh kita saling menguatkan. Satu lagi. Mana yang lebih ringan? Puasa Ramadan atau puasa syawal? Mana yang lebih ringan Bapak-Bapak? Ramadan lebih ringan. Ramadan sebulan penuh. Puasa syawal berapa hari? Cuma 6 hari puasa syawal. Kenapa yang 6 ini kok lebih berat dibanding yang cuma yang sebulan? Sekali lagi, ini dahsyatnya Ramadan. Dahsyatnya kebersamaan. Kalau puasa syawal kan lebih berat ya. Karena makanan masih banyak. Kemudian yang puasa enggak bareng-bareng. Juga setan udah dilepas dari iketannya. Kalau sekarang remati yang setan diiketnya nih sekarang nih. Dan kita kompak bareng-bareng kayak gini. Enteng sebulan juga nih. Jadi Masya Allah inilah dahsyatnya ukhuah diantara kaum muslimin. Dan Rasulullah menyampaikan dahsyatnya orang yang menjaga ukhuah satu sama lain. Yang saling mencintai kerana Allah. Rasulullah menggambarkan seperti ini. Di antara orang mu'min dalam hal hubungan kasih sayang itu bagian satu tubuh. Kalau satu tubuh tersakiti, yang lain akan ikut merasakannya. Ambil contoh saja. Kaki kita kejepit pintu. Yang ikut merasakan sakit apa cuma kaki doang? Ternyata enggak kan? Apa yang dilakukan oleh mulut kita? Ya mulut mengaduh. Mata keluar air mata. Tangan mijit-mijitin. Jadi semuanya ikut bantu. Untuk meringankan kaki yang kejepit tadi. Rasulullah menggambarkan seperti inilah. Sejatinya ukhuah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini kita merasakan ada bagian dari tubuh umat Islam yang sedang tersakiti. Saudara-saudara kita di Palestine. Mereka sama-sama sedang bulan Ramadan. Sama-sama sedang puasa dengan kita. Tapi mereka enggak jelas bagaimana untuk sahurnya, bagaimana untuk berbukanya. Dan Alhamdulillah. Bantuan, support dari kaum muslimin Indonesia luar biasa sekali. Dan kita tahu ini sudah tiga tahun berturut-turut. Menurut forum volunteer pekerja lawanan dunia. Indonesia bertahan di peringkat pertama. Negara yang paling dermawan. Negara yang paling ringan berbagi bersuadakoh. Dan banyak sekali support dari warga Indonesia yang diberikan untuk kaum muslimin di Palestine. Ini merasa bagian satu tubuh ini. Dan di hadis yang lain Rasulullah menyemangati kita seperti ini. Nanti di surga, di arasnya Allah. Itu ada mimbar-mimbar yang berwarna, yang bercahaya. Dan kemudian di atas mimbar tadi tampak orang-orang yang berwajahnya pun bercahaya. Pakaian mana pun bercahaya. Para nabi dan para syuhada. Ini orang-orang kelas atas ya. Para nabi dan para syuhada iri. Iri dengan kendudukan mereka itu. Rasulullah menjelaskan demikian. Para sahabat penasaran. Ya Rasulullah. Terangkan pada kami siapa orang-orang itu. Sampai para nabi dan syuhada pun iri. Rasulullah menjelaskan. Mereka lah orang-orang yang saling mencintaikan Allah. Saling membantu karena Allah. Saling mengunjungi karena Allah. Inilah kita ingin kehormatan yang Rasulullah sebutkan tadi menjadi bagian yang kita amalkan. Maka di kesempatan malam ini juga kami ingin mengingatkan ada paling tidak ada tiga amal yang bisa kita lakukan untuk menguatkan ukhwah di antara kita. Yang pertama adalah berbagi makanan. Yang kedua adalah saling mengunjungi. Dan yang ketiga adalah mau untuk memaafkan. Oke. Kita buka dulu yang pertama. Yang pertama saya buka disini dengan saling mengunjungi ya. Dari Abu Hurairah R.A.W. bersabda. Sebuah hadis yang sangat indah menjelaskan. Suatu hari seseorang melakukan perjalanan untuk mengunjungi saudaranya. Yang tinggal di suatu kampung yang agak jauh. Maka melihat orang itu berangkat ke rumah saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang malaikat. Untuk mencegat orang itu di tengah perjalanan. Dan kemudian malaikat tadi bertanya kepada orang itu dalam wujud sebagai manusia. Apakah kamu punya keperluan duniawi yang diharapkan darinya sehingga kamu mengunjunginya. Maka orang tadi menjawab. Tidak ada. Ini hanya karena aku mencintai karena Allah. Lalu malaikat tersebut menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu. Untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Masya Allah ya. Dasyatnya orang yang salimu mengunjungi lillah. Mengunjungi karena Allah. Allah langsung proklamirkan rasa cintanya kepada orang itu. Sebagaimana cinta dia kepada saudaranya. Mengunjungi bukan urusan utang piutang. Bukan urusan proyek. Bukan urusan apa yang lain. Tapi sekali lagi lillah dikunjunginya. Ini hal yang bisa menguatkan. Yuk siapa yang paling baik? Yang paling baik yang duluan mengunjungi. Silahkan apalagi kalau kita dengan saudara kita ada konflik misalnya. Duluan mengunjungi itu yang paling baik. Seperti bagaimana yang lebih utama yang duluan mengucapkan salam. Yang kedua. Kalau bisa mengunjungi ini jangan lenggang kangkum. Bawa sesuatu. Nah yang bagus bawa makanan. Dan tentang makanan ini Rasulullah menyampaikan pesan buat kita semua. Yang terbaik diantara malah yang gemar berbagi makanan. Bukan yang berbagi foto makanan. Ini tolong yang suka bagi-bagi foto tolong dilengkapi dengan makanannya ya. Ada dalam sebuah kisah seorang sahabat muhajirin, sahabat pendatang dari Mekah yang tinggal di Madinah. Suatu hari dari siang gak ketemu makanan sampai sore gak ketemu makanan. Malamnya lapar. Orang kalau lapar tidurnya gimana Pak? Gak enak, gak nyaman ya. Dia mikir gimana saya bisa dapat makan ini. Alhamdulillah dia ingat dia punya saudara. Karena Rasulullah melakukan proses tahahi. Mempersaudarakan antara ansur dengan muhajirin. Dia tahu dia punya saudara seorang kaum ansur. Dia datang ke rumahnya di malam hari itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Di jawab oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu tumpen. Ada apa anda malam-malam datang begini? Si tamu menyampaikan saya belum ketemu makanan dari siang tadi sampai sore ini. Kalau anda punya makanan di rumah bolehlah berbagi untuk saya. Tuhan rumah persilangan-silangan masuk-masuk. Di ruang tamu diminta duduk. Tuhan rumah ke belakang nanya ke istrinya. Gimana Bu? Ada makanan? Ada. Tapi cuma satu porsi. Dan itu jatah makan malam berdua. Si Tuhan rumah suami istri. Si Tuhan rumah mikir. Kalau makanan satu porsi ini disodorin buat si tamunya. Tuhan rumah enggak makan. Kira-kira tamunya mau makan enggak? Memakan enggak, Pak? Tergantung tamunya juga sih ya. Kalau yang kayak gini tetap makan juga kayaknya ya. Nah ini, si Tuhan rumah ada mikir nih tamunya bakal enggak enak hati nih kalau Tuhan rumahnya enggak makan. Tapi kalau makanannya cuma satu porsi dibagi tiga, enggak bakal kenyang tamunya. Terus gimana caranya? Supaya tamunya makan dengan enak, nyaman, dan kenyang. Allah ilhamkan kepada Tuhan rumah ini sebelum makanan disodorkan. Lampunya dimatiin, lampu ruang tamu. Dalam keadaan gelap, makanannya disodorkan. Sambil mengatakan, yuk kita makan bersama. Dan akhirnya Tuhan rumah, si tamu makan dengan cukup lahap, kenyang sesuai porsinya. Dan Tuhan rumah, seolah-olah ikut makan bersama. Masya Allah. Dan si tamu pulang dengan hati yang bahagia, perut kenyang, penuh rasa terima kasih, syukur yang luar biasa. Ini salah satu sifat orang ansur yang beberapa kali Allah puji dalam Al-Quran. Yaitu sifat isar. Mendahulukan kepentingan saudaranya, padahal mereka sendiri membutuhkannya. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah kemudian mendatangi rumah ini, silatulahim ke rumah ini, dan mendoakan keberdekaan rezeki bagi keluarga ini. Masya Allah ya. Ini berbagi makanan, dasyat sekali. Silahkan. Kalau kita lagi ada konflik dengan tetangga dekat rumah, biasanya masalahnya apa sih? Parkir sembarangan paling biasanya ya. Atau pohon yang melewati rumah kita, rumah tetangga ngotorin. Itu paling biasanya. Ini silahkan kalau ada konflik begitu, cari tahu makanan favoritnya apa. Kirimin makanan favoritnya tadi. Masya Allah. Insya Allah. Ini menguatkan kembali ukhwah. Dan yang ketiga, yang bisa kita lakukan untuk menguatkan ukhwah adalah, mau memaafkan. Al-Qisah Rasulullah sedang berkumpul dengan beberapa sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan, sebentar lagi akan lewat di dekat kita, seorang ahli surga. Uh, para sahabat langsung penasaran. Siapa ahli surga ini? Yang Rasulullah sebut. Apakah dia sahabat utama, yang sebut 10 sahabat masuk surga itu? Atau orang lain? Ternyata yang lewat orang lain. Dan yang di sekitar Rasulullah tahu, orang ini biasa-biasa saja. Kok sampai Rasulullah sebut ahli surga? Sahabat ada yang penasaran, pengen tahu. Ini sahabat memang begitu modelnya. Kalau Rasulullah sudah kesetempel seseorang ahli surga, yang lain pengen tahu rahasianya apa, amal unggulannya apa. Kemudian ada sahabat yang nginep di rumah tadi, selama beberapa malam. Pengen tahu, orang ini amal unggulannya apa, sampai disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Tiap malam dia perhatikan, amal orang ini kok biasa saja. Ada sholat malamnya juga biasa saja. Ada tilawah Qur'annya biasa saja. Ya sholat suruh sama ke masjid. Kok sampai Rasulullah sebut sebagai ahli surga? Padahal orangnya masih ada di sini. Maka setelah beberapa malam, dia tidak menemukan, lalu dia sampaikan secara terbuka. Sebenarnya saya nginep di sini pengen tahu, apa sih amal yang kamu lakukan sampai Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga? Lalu si Tuhan rumah menyampaikan yang saya lakukan adalah yang sudah kau lihat selama kau nginep di sini. Biasa saja seperti itu. Tapi saya punya kebiasaan menjelang saya istirahat malam, saya bayangkan orang-orang yang hari ini ketemu dengan saya. dan kalau ada di antara mereka yang membuat saya tidak berkenan, malam itu juga saya bukakan pintu maaf untuk mereka. sehingga hati saya plong, tentram, tenang, dan saya pun bisa istirahat dengan nyanyak, dengan tenang. Itu yang istiqomah saya lakukan selama ini. Jadi Masya Allah luar biasa. Bagaimana keberanian untuk memaafkan orang lain yang mungkin tidak berkenan di hati kita, itu satu sifat yang luar biasa. Ini salah satu sifatnya Allah s.w.t ya. Al-afu' Maha maafkan. Itulah di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa menguatkan ukhwah di antara kita. Dan Rasulullah juga menyampaikan di antara kutaman bagi orang-orang yang menjaga ukhwah adalah nanti di Yawmul Masyar di Padang Masyar Allah s.w.t berfirman dalam hadis kutih bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku maka hari ini Yawmul Masyar aku akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Masya Allah ini Yawmul Masyar hari yang sangat berat tapi ternyata dari saat yang berat tadi ada segolongan yang Allah kasih naungan sehingga tidak kena ketriknya matahari yang Allah dekatkan. Itulah orang-orang yang saling mencintai karenak Allah saling bersaudara karenak Allah. Yuk jadikan Ramadan ini sarana sebaik-baik untuk menguatkan kembali ukhuah di antara kita. Insya Allah kita keluar Ramadan dengan ukhuah yang lebih baik lagi dan keunggulan umat Islam akan semakin tampak di hadapan umat-umat yang lain. Demikian Jazakumul Khairan Khairan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah 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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده